Bakal calon kepala daerah Kabupaten Manokwari jalur perseorangan pasangan Ronald Mambiou dan Reineke Eksonia Musa akhirnya menyerahkan syarat dukungan sebanyak 14.490 KTP KKPU Manokwari 1 jam sebelum pendaftaran ditutup Bakal calon Bupati Kabupaten Manokwari jalur independen Ronald Mambiou mengatakan menjelang pilkada Manokwari pada minggu malam sekitar pukul 23 lebih 5 menit atau 1 jam sebelum penutupan pendaftaran ia didampingi calon wakilnya menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Manokwari kata Ronald proses tersebut sesungguhnya merupakan wujud demokrasi sekalipun tidak melalui jalur partai politik melainkan dorongan dari pendukungnya Ronald menyebutkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh KPU bahwa jumlah dukungan oleh calon perseorangan harus mencapai 14.488 namun pihaknya menyerahkan dukungan 14.490 menjelang pilkada pendidikan Kepulau Daerah Kabupaten Manokwari tepat hari ini hari minggu 23 tepat juga jam 11 lewat 5 menit saya bersama wakil saya Ibu Birenek Nusa mengantarkan dokumen kita syarat dukungan dan telah menyerahkan di KPU Kabupaten Manokwari tapi upaya-upaya teman-teman unit-unit partai penjalanan yang sangat antusias mereka sendiri mengerjakan KTP dan mengumpulkan KTP sehingga malam ini kita berhasil mengantar dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari sementara itu disinggung terkait strategi Ronald belum dapat berkomentar banyak dikarenakan masih melewati proses yang panjang namun dirinya meyakini dan mengembalikan semuanya kepada masyarakat dalam menentukan pilihan pada kontestasi Pemilukada di Kabupaten Manokwari Pantauan Kasuari Channel saat melakukan penyerahan Bacelgada Romansa turut didampingi penasihat hukum dan sejumlah pendukung Givenly France mengabarkan